Tapi alhamdulillah warkopita laku. Alhamdulillah. Gak kayak yang satunya ya? Yang mana? Kau lakon juga itu. Ah, ah kok lu mau ngitirin gue? Belum bagus, belum bagus. Bangguk banget itu. Pak Tora panik karena mau nikahin anaknya. Emang iya Pak Tora? Emang gue gak pator panik banget. Keliatan, keliatan. Gue kan masih belum kawin kan? Iya. Habis itu gue pacaran dengan nama Caca kan? Mobilnya itu. Apa air be? Frit lah, Frit. Ilernya Vino. Ilernya Tora deh. Ilernya Tora deh. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga delamu. Mendapatkan tuahnya. Ayo, ini bang. Gini, 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 gini. Sat. Lain bisa di... Tentara Bang Pras. Ini kita udah mulai belum sih? Udah lah. Bok. Bisa dipotong. Saya sebenernya. Sudah curiga. Enak banget ya, mulai gini aja ya. Youtube pak. Ini paling santai. Gak pake ngomong-ngomong apa. Udara enak banget ya disini ya? Tentara Bang Pras. Mau dijual lagi? Iya lagi. Udah lo beli lagi? Bukan itu temen. Belum. Dia syuting. Masih itu? Masih itu syuting juga tuh. Titi Kumpul namanya. Oh iya iya, dari Titi Kumpul. Sama Ari. Mamat ya? Mamat. Situ. Ari Keliting. Abdur. Abdur. Kita syuting nunggu ada pembeli aja. Taranya. Iya. Begitulah ku. Gak bisa syuting lagi. Gak syuting lagi. Dari tempat lain. Lagi tag lagi kan? Gak. Gak. Bapak ini abis promo juga? Enggak. Saya disini ada jakin promo. Enggak. Sebelum kesini promo juga? Enggak. Emang hari ini kita khusus kesini. Emang hari ini khusus kesini? Iya. Kejar setoran soalnya. Yoi. Kalau kesannya gak kekejar setorannya masalahnya. Kalau promo emang harus pake seragam tentara gini ya? Saya sih ikut dia aja tadi. Sudah keren-keren tadi kesini pak. Beneran. Iya. Bajunya bagus banget tadi. Meja macan tadi ya? Meja macan. Pink. Baru ini. Baru kuat lagi maksudnya. Kalau sama PH ini promo selalu pake baju yang kita itu kemarin. Waktunya kan gue juga pernah promosiin tuh? Iya iya iya. Star Syndrome. Star Syndrome. Bukan. Oh Star Syndrome. Kebanyakan film mbak mbak. Beda PH. Beda PH. Miracle yang pake seragam juga kan? Iya. Miracle pake seragam. Seragam tahanan? Betul. Berarti sebelumnya tahanan. Sekarang jadian. Sekarang jadi. Jadi tentara. Tahanan. Tahanan satpam baru jadi tentara. Tahanan satpam baru jadi tentara. Wih. Satpam bareng dia tuh dulu tuh kerjanya. Barang gue sadik. Gue kan ini. Detektif. Detektif dia. Yang dipencet sama perusahaan. Ya udah. Kalau jadi detektif. Lanjut security nya juga. Yang main hakim rame rame. Tapi yang dimain hakim kalian udah dipecat ya? Belum? Udah. Lagi domongin. Lagi domongin ganteng. Bang Pras duluan dipecat. Gue duluan namanya Bel. Bukan dipecat lah ya bahasanya ya. Pecat lah itu mah. Tapi ya. Iya maksudnya itu pengalaman. Buat aku gitu. Karena Bang Pras pertama kali sketsa. Iya terima kasih aku sama Anet. Sapuin lah. Oh iya. Seolah Allah aku benci kali. Apuin lah. Eh tapi ini peran. Teraneh yang pernah. Bapak-bapak. Teraneh ini mah emang udah. Hah? Aneh ini. Maksudnya sih. Jadi anak pang udah. Apa aja. Lo film aslinya belum? Udah nonton. Yang giginya di temin-temin itu kan. Iya betul. Yang giginya di temin-temin itu kan. Iya betul. Masih mudah mudah. Ini waktu awal kita satu juga. Gigi kita mau ditemin-temin gak. Ngapa ya? Jadi gak seplek-plekan itu? Engga sih. Karena emang. Emang sebetulnya. Adaptasi ini tuh. Ini pertama kali si Pimak itu di adaptasi. Di seluruh dunia. Baru Indonesia. Baru Indonesia gitu. Nah terus. Apa namanya. Cuma pertanyaan kita kan waktu pertama kali kan. Ini waktu yang disana itu kan pemainnya muda-muda semua tuh. Maksudnya. Ya ya ya. Kalau misalnya disini tuh bukan di generasi kita nih. Generasi bawahnya. Ya ya ya. Nah sementara. Kita udah di atasnya mereka yang dia aslinya kan. Tapi karena kita memang pernah berkumpul di Miracle. Terus. Apa namanya. Punya. Punya apa ya. Punya kedekatan satu sama lain. Dan kebetulan disana mainnya juga pemainnya. Ceritanya sahabatan gitu kan. Kayaknya seru nih kita bikin. Kita bikin di remake nya. Di usia kita. Jadi umurnya tuh dinaikin semua. Bahkan ada Om Indro gitu kan. Ya ya ya. Dan awalnya sih gimana ya gimana. Cuman begitu pas kita leading apa semua. Kok seru gitu. Awalnya sih deg-degan. Karena kan fansnya Pimak ini di. Film-film Thailand tuh di Indonesia tuh cukup. Cukup gede banget. Tapi udah langwayan lama juga. Tapi udah lama-lama. 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 Gak dong. Dan anda udah segede. Eh ingat tuh jambangnya udah putih. Lama apa ya. Film aslinya itu ya. 2013 ya. Itu nonton dulu. Atau karena dapet film jadinya nonton. Udah nonton dulu. Oh sebelumnya udah nonton. Tapi gue kalo dapet film kayak gitu. Pasti gue nonton dulu lagi. Oh nonton lagi. Nonton lagi sih. Recall gitu ya. Secara ceritanya juga. Pertama pengen. Biar gak terlalu jauh meleset juga sih. Kan mereka kan bikin. Sampai ada sebuah film di remake atau di apa. Itu kan pasti karena sesuatu gitu kan. Jangan sampai kita bikin sesuatu. Malah. Menghilangkan si sesuatu itu. Kan sebetulnya ini sebagai tribute juga ya. Sebagai penghormatan. Dan gak semua. Laki-laki. Bukan dong. Gak semua. Laki-laki. Gak semua punya kesempatan gitu PH. Dikasih haknya untuk. Mengerjakan filmnya. Mengerjakan remake ini. Jadi kita juga gak pengen. Gak pengen main-main lah. Gak pengen cuma bercanda-bercandaan doang. Karena udah pembuktian juga kan di Miracle. Ternyata berhasil. Berhasil. Tapi gak jaminan ya. Gak jaminan. Berharap. 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 Gak pengen nyari. Gak nama Jegel lah. Punggawas Ketsa ya. Punggawas Ketsa. Keren emang. Gue mah emang tempat promo terus. Gak pernah diajak ya. Kenapa sih gue ini. Gak pernah diajak ya. Gak pernah diajak ya. Gak pernah diajak. Alhamdulillah kemarin. Apapun? 100 juta pak penonton saya. Apa? Aga lain. Oh iya bener. Iya iya. Wasit. Masih penting. Jadi apa yang mati itu yang dikebur ya? Bukan. Bukan. Saya. Ngapain waktu itu lupa. Gak ngerti-ngerti. Gak ngerti-ngerti. Gak ngerti-ngerti. Ini ada pressure sendiri ya. Pak ya. Karena Miracle sukses banget. Jadi ini pasti ekspektasi. Pasti ada lah. Karena kan orang mikir kan. Pasti ada lah. Di compare kan. Miracle begini. Pasti lucu nih. Bisa siapa gitu. Kangma. Kangma. Kangma atau Kangmak? Kangmak. Nama dia Makmur. Namanya Makmur. Oh iya ini ada. Kangnya itu dari Akang. Iya iya Kang itu dari Akang. Jadi Pimek bikin apa ya? Kangmak deh gitu. Cuman emang kalo yang film aslinya itu orang-orang kalo nonton. Ini film apa? Film lucu banget gitu. Emang lucu banget. Jadi pressure itu harus lucu banget gitu kan. Kalo horornya kan ya horor-horor gitu loh. Iya betul. Harus lucu banget gitu. Karena dia komedi dulu baru horor. Iya. Iya. Sama dong kayak yang. Miracle. Bukan. Kayak Kang. Kangmak. Kangmak sama. Sama. Action dulu malah. Action ya. Oh ada actionnya. Tahun dibuka sama action. Perang-perangan gitu. Makanya baginya begini. Oh. Setnya dibikin lama berarti tahun. Nggak lama-lama banget. Nggak, tahun 70an lah. Jadi dibikin tahun 70an dibedain. Kalo di Kangmak tuh mungkin tahun 20 kali ya. Iya. Giginya hitam itu masih pake sarung semuanya. Kalo ini ditarik kesinian lagi lah tahun. Tapi tuh giginya hitam itu kalo nggak salah emang budayanya mereka. Makanya kan dia pernah ngomong. Itu kayaknya budayanya. Iya budaya mereka. Gak aneh. Tadinya kita pun kuning-kuning gitu kan. Cuman jijik juga. Iya loh. Kalo kuning-kuning aneh kalo mereka hitam kan. Ya nggak ada juga budaya hitam disini. Paling itu apa yang di Papua. Siri. Siri. Merah. Aneh juga. Bukan roti murur juga. Siri udah dipake sama TJ disini. Kalem ini. Hah? Oh TJ yang diitamin. Ada. Oh ada. TJ main dia. Oh. TJ jiri. Tembako. 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 Iya kuning hitam gitu. Harusnya Siri. Berarti Kang Mak. Backgroundnya orang Sunda. Sebetulnya gak ada spesifikasi daerahnya sih. Tapi. Gak pake bahasa daerah juga. Cuman karena memang judulnya itu Kang Mak. Kang di Indonesia itu kan kalo gak Sunda sama daerah Jawa tuh ada juga ya Cirebon sana lah gitu. Iya Cirebon masih Akang. Masih Akang gitu. Pokoknya Sunda Sunda. Kang Mas gitu kan. Kang Mas. Cuman karena memang. Memang apa namanya. Keputusan dari Australian producer kayaknya. Kang Makmur kayaknya. Kita Sunda aja gitu. Tapi enggak. Filmnya gak jadi film Sunda. Gak jadi film. Umum aja gak ya. Iya. Terus. Bahasanya gak jadi bahasa daerah. Bahasa Indonesia biasa. Bahasa Indonesia aja. Fatura sebagai jaka. Jaka. Tau dari mana? Tau dari sini tuh namanya. Tau dari namanya. Itu ke lucu. Gak dipake nih main Hakim sih. Tau dari mana? Iya. Tau dari namanya. Berarti secara script sama film originalnya gak ada jauh beda. Atau sama banget persis. Strukturnya sih sama. Iya. Benang merahnya sama. Benang merahnya sama. Tapi ceritanya ya. Indonesia. Versi Indonesia sih ya kan. Ada yang gak ada di film aslinya. Di film Kangmaknya ada. Ada yang di film Pimaknya ada. Di Kangmaknya gak ada. Oh. Jadi kayak dibongkar pasang gitu lah gitu. Hmm. Udah lebih kurangnya ya bang bang. Udah lebih kurangnya. Mudah-mudahan banyak lebih. Benang udah mudah-mudahan. Benang jarot, jarot. Yang jarot nih. Gue nyarot-jarot apa mana ya? Istolnya mana bang. Hehehe. Hehehe. Kalau Pimaknya setiap mampir ke Youtube orang. Ganti-ganti mulu peran. Ganti-ganti mulu. Ganti-ganti mulu lah. Ganti-ganti lah. Kalau bersama-sama gimana. Hehehe. Berarti filmku udah bertahun-tahun itu itu doang. Hehehe. Berapa lama syutingnya? Sebulan lah ya. 20 hari kali ya. 20 hari. Syutingnya dimana? 3 mingguan. Pertama tuh kita di Hambalang. Hambalang. Hambalang Seno. Itu syuting. Mau start. Susahnya setengah mati. Kita udah siap pake baju begini. Gini. Tiba-tiba hujan badai. Oh. Kenapa? Seharian. Kenapa? Mungkin kita lupa bismillah. Oh. Kita gak selamatan ya. Kita gak selamatan waktu itu. Atau karena korupsi? Waduh. Aku kerem banget. Gak lenyut. Tapi emang. Saat itu kan. Medannya kan berlumpur-lumpur. Kayak kalau misalnya kita lihat trailernya tuh. Awalnya kan kayak ada perang-perang itu kan. Nah perang itu tuh medannya tuh lumpur-lumpur gitu. Emang mau dibikin kayak tanah-tanah gitu. Nah itu di Hambalang. Di Hambalang. Ada beberapa tempat lah. Om Indro sehat. Cuman kan kalau lupur-lupur gitu capek juga ya. Capek. Nah hari pertama udah. Break dia. Break. Capek ke capean. Capekan. Capekan. Jadi tanahnya itu begitu kita nyampe kan kering. Eh enggak dari semalam sebelumnya tuh hujan. Udah becek. Udah becek. Jadi. Untuk gambar jadi makin bagus dong. Gambarnya bagus. Kitanya enggak bagus. Kitanya enggak bagus. Kitanya empat-empatan. Kita empat-empatan. Jadi waktu mereka survei kayaknya wah bagus nih. Tiba-tiba semalam seharian hujan. Menuju dari basecamp ke titik lokasinya aja empat-empatan tuh. Waktu itu hujan kelar. Panas banget. Panas banget. Rekord lah itu benar-benar. Dari basecamp ke lokasi jalan kaki atau? Jalan kaki. Wah. Karena kalo kan naik mobil long off-road itu tuh. Itu mobil gue truck tuh. Ini berjasa juga nih mobil gue nih. Ini dibawa ke lokasi. Kepada dalam. Navara. Bukan dong. Eh iya Navara ya. Navara ya. Seri-seri. Seri ini. Kiri-kiri. Yang 2001. Yang lu mau ini pick up. Angkut gak dibahas-bahas lagi nih. Disini ada angkut loh. Oh iya. Lo tau aku. Gak pernah jalan lagi. Kalo Pak Tora udah pernah naik angkut? Udah pernah. Bang Vino belum. Belum. Tapi di kehidupan asli pernah naik angkut? Pernah angkut. Dulu gue SM. Orang kaya dari kecil kan. SMB-SM kan naik angkut. SMP-SM kan naik angkut. Kalo di Bekasi. Bekasi ya. Brong. Tapi yang merah. Warnanya yang merah. Oh yang merah. Yang merah. Daerah kan. Bekasi tuh merah biasanya tuh. Cama Metro Mini. Yang orange. Beast berarti kalo Metro Mini. Gak. 3 per 4. 3 per 4 itu. Kalo orange Metro Mini. Orange Metro Mini. Gak. 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 Bagus. 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 Terus abang naik angkut ada yang minta foto gak? Gak. Gak. Kan dia belum apa. Siapa-siapa. Glek. Siapa-siapa bagus. Gak. Naik kalo dulu jaman gue. Jaman gue gak tau. Jamannya lo tuh. Itu. Naik angkut tuh deg-degan banget kalo dulu. Kalo nggak orang tawuran. Sama. Jumret apa? Tukang Palak. Lu perna dipalak. Wah pernah. Gua pernah masuk ke satu nih. Kan nunggu ya. Biasanya pulang sekolah capek kan. Kampung Melayu kan. Kan masuk. Wah ini kosong nih. Kampung Melayu dulu di situ kan. Balik sudut. iya kan karena kan masih kosong, tutup-tutup tutup-tutup ya nunggu tiga orang masuk udah apa-apa, tutup semua gini itu SMP ya sedek? SMP itu SMP lu kasih duit kenapa lu ga keluarin napak lu? iya, kan belum coba uitsits viruk-viruk parah ga keluarin, parah ga keluarin duit keluarin duit pak potongan itu pak keluarin apalagi bang? aduh, apaleg Vino ga ngatau bapaknya, bapak saya yang bikin virus apa itu? bapaknya tau ga ya, dia pernah malapin oke pasti ya dulu saya pernah palapin ya masih ada ga orang ya ini tayang kapan filmnya? nanti pas tayang iya, saya juga tau tapi kan saya sebagai host harus melihat itu ini tuh tayangnya kapan? kangmak ini? oh ini tayang hari Kamis kita berarti 15 Agustus Kamis juga oh Kamis juga, 15 Agustus 15 Agustus eh film Indonesia itu tayangnya selalu hari Kamis oh kita baru tau pak masa sih? iya, kan gua ga pernah main film iya pernah sih iya pernah sih semua film Indonesia itu tayang hari Kamis semua film Indonesia tayang hari Kamis apa alasannya pak? malam Jumat karena mungkin film Indonesia itu kan kalo misalnya ga perform ya satu hari, dua, tiga hari itu kan biasanya langsung diturunin kan? iya iya betul nah dikasih kesempatan buat dapet weekend juga dapet weekend kalo misalnya Senin Senin Selasa Rabu abis mungkin gitu ya jadi bisa tiga hari gitu jadi paling gak sampe weekend tuh masih bertahan makanya kita itu patokan kita tiga hari pertama itu harus harus tinggi kalo ga tinggi nah menurut bapak-bapak yang sering main film angka yang bagus untuk tiga hari pertama berapa kira-kira? yang bagus sih 8 juta ya belum pernah ada belum pernah ada iya sih tapi itu bagus terlalu bagus terlalu bagus coba yang sambil ngaca gitu berapa ya? yang bikin sebetulnya ga ada jaminan juga sih misalnya ada yang hari pertama tuh kayak film apa ya Rp50.000 nah kalo Rp50.000? nah Rp50.000 sebetulnya lumayan tapi Rp50.000 sampe weekend iya Rp50.000 hari pertama Rp50.000 hari pertama Rp50.000 tapi pas begitu hari kedua hari ketiga ya dia naik hari dia naik gitu nah senennya naik lagi tapi kalo di minggu aja yang biatannya tuh hitungannya dari misalnya Kamis mulai sayang sampe hari minggu berapa biar selamat sejaran ke senen Kamis Jumat Sabtu Minggu Rp150.000 lah sehari Rp50.000 besok Rp50.000 lagi Rp150.000 empat hari dong Rp200.000 lah harusnya normalnya ya kalo misalnya sehari Rp50.000 gitu iya untuk sampe minggu di Rp200.000 iya itu masih ada harapan lah itu pun masih ada harapan masih ada harapan engga bagus juga masih ada harapan berapa ya harusnya gue juga lupa ada hitungannya itu dulu oke kita panggil adek-adek hitungannya berapa deh kalo misalnya bioskop keluar deh ini pertahuan juga nih buat orang-orang film hah 700an 200 200 200 Rp200.000 tuh oke diambang batas oke atau hampir tenggelam nyaris lah nyaris ya lumayan lumayan 200.000 ibarat berenang udah segini nih hampir tapi masih ada palanya dikit kalo dulu miracle tuh sehari 200.000 sehari 200.000 oke dong oke itu oke dulu warko pernah sehari 400.000 hmm ketawa tuh itu oke beneran ketawa wah beneran lucu nih cuman sekarang trendnya gak kayak gitu trendnya tuh orang akan melihat melihat FOMO nya dulu apa sih istilahnya ya jadi kayak misalnya jadi hype di depannya nih hype nya dulu kalo depan udah berasa kemeng-kemeng gitu mulut ke mulut media ke media jadi banyak yang hari hari pertama kedua ketiga itu slow begitu weekend naiknya dahsyat karena hari pertama kedua ketiga tuh dari mulut ke mulutnya tuh lumayan lumayan kenceng ah deg-degan gak bapak bapak selalu deg-degan sih kalo kalo di hari rabu nih paling gak bisa tidur tuh karena besok kamis tekan tayang iya sih itu itu selalu deg-degan sih itu kerasa gak bapak kerasa sih masih ada deg-degan ya tapi mungkin lebih deg-degan produsernya ya kita sebagai pemain yang lain enak gitu kalo shooting bareng Rino karena Rino tuh search data cepet ya cepet jadi tiap hari wah kita udah segitu nih kita udah segitu tuh wah yang ini ada komen gak enak nih dari si ini siapa? itu terlalu dari dia gue emang gitu gue emang gitu gue coba deh gue enak wah ya aman oke berarti bapak tuh riset ya bukan riset sih maksudnya kan kadang-kadang kita nonton kan pasti kan banyak masuk dari instagram komen apa semua nah biasanya tuh suka gue bacain suka gue bacain kayak gini komen-komen itu kadang-kadang tuh kalo gak ada kerjaan juga gue gue repostin tuh semua karena buat gue kayak lo udah nonton terus lo nge-post walaupun di IG story tuh buat gue udah satu wah lo terima kasih ya lo udah udah lo udah nonton beli tiket terus lo bantu nge-post lagi karena nge-post aja satu iya 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 karena gue udah nge-arti banget tuh nge-arti banget gitu buat film saat ini lah apalagi berarti bang Vino peduli banget sama karyanya sama gitu loh patoran ya kalo misalnya lo nah kalo ini gak bapak bacain juga gak? dengan umur yang sudah segini ya nunggu aja nunggu temennya yang bacain gue nunggu dari Vino gue paling takut kalo ada tulisan jelek gitu komen jelek tuh gue takut bete gitu jadi gue gue tunggu aja deh bagus-bagus aja yang gue baca gitu iya 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 tapi yang namanya kan kerjaan kita disitu ya kita nyari duitnya disitu gitu pasti kan kita akan berusaha untuk dengan caranya masing-masing betul betul setuju setuju mungkin dia punya caranya masing-masing gue punya caranya masing-masing Regen, jegel punya caranya masing-masing gitu sama aja kayak misalnya kalian punya podcast punya ini gitu pasti kan kalian gimana caranya reset sebelumnya apa sih podcast yang rame siapa sih bintang tamu yang oke nih mau dateng nih Vino kita mau bahas apa iya iya gimana sih caranya buat naikin bahas bi***** lo gitu itu pengetahuan tau tapi yang itu-itunya ga ada yang ngerti ga ada yang ngerti jadi dipotongin langsung tolonglah aku juga masih mau disitu itu kalo ini film berdua satu film udah berapa kali pak tuan inget ga? banyak gue pasti lupa ya? tiga rumah dan musim hujan empat kalau musim hujan warqop satu, warqop dua ya itu hoqs rumah dan musim hujan tuh oh itu musim hujan mirip warqop sekor lima ya? lima 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 film kalian bersama sahab alhamdulillah gue kalo sama dia rezekinya selalu bagus nih oh iya? dari lima film ini biasanya bagus terus yang satu itu film festival sih hitungannya dibuat untuk festival sih apa judulnya tadi? hoax rumah dan musim hujan tapi judulnya rumah dan musim hujan diganti jadi hoax begitu masuk di bioskop diganti jadi hoax gue juga ga ngerti sih kenapa diganti jadi hoax karena waktu itu lagi tren hoax kebetulan falcon juga yang ini oh falcon juga papa juga bagus banget itu ide bagus itu diganti hoax gue ga ingetin gue tadi hahaha nah ini dia mau ngerti kenapa itu gue pengennya kemana-mana dulu enggak itu hoax itu hoax tapi kalo om Vino asik om Vino dari bapak om beda umur bang Vino sama pak Torajo juga sih tuaan dia kemana-mana sih 8 tahun 8 tahun? betul karena ini warqop hah? jadi waktu warqop om Indro ke om Kasino sama om Dorno bedanya 8 tahun tua om Kasino sama Dorno tapi ini terbalik nah kalo kita warqop kita kebalik gue lebih tua 8 tahun dibanding dia sama Abi iya oh iya tapi alhamdulillah warqop kita laku iya alhamdulillah gak kayak yang satunya ya? yang mana? falcon juga itu ah kok lu mau ngertiin gue belum bagus belum bagus banggut banget itu hahaha 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 karena gue suka chatar sama dia gak? hahaha hahaha yang ini berapa? alhamdulillah kita masih bagus ya hahaha hahaha udah sesenior ini masih mikirin gitu ya? ada ketakutan juga masih ya pak ya? bukan kan maksudnya kan generasi berikutnya kan banyak gitu iya maksudnya lo di posisi sekarang ini kita tauernya gue udah pernah udah pernah ngalamin dapet boss office gede bu aku itu udah pernah iya iya tapi mengulang itu kan gak segampang itu gitu dan begitu kita masuk kesitu lagi buat gue wah ternyata pikiran orang-orang yang oh ternyata ketika lo mau ngambil pemain berdasarkan Instagram followersnya banyak ya di Indonesia gak 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 work ya? gak work juga gitu semuanya emang harus dilihat dari dari kualitas filmnya dari konten filmnya dari promo filmnya jadi udahlah kita memang harus bikin film yang bagus udah bikin film yang bagus peskrip yang bagus produksi yang bagus jadi udah gak udah gak udah banyak ngarep-ngarep gitu ya wah gue pake ini bukannya bukannya itu ya maksudnya maksud gue so far terbuktinya sih seperti itu ternyata berakting tuh dalam ilmunya betul gak bang? coba jawab dulu gue gak sekolah soalnya sekolah acting lo itu kan arahnya kesitu tadi tuh Pak Vino gak sekolah acting? enggak gak sekolah acting ya tapi kan belajar sembari berjalan iya tapi gue emang seneng aja sih maksudnya gue gak lakukan sesuatu yang gue seneng jadi kalo misalnya gue sama bini gue gitu syuting itu me time karena begitu kita syuting gue gak diganggu tuh sama urusan rumah kecuali tagihan iya bener tuh aduh iya tuh bener tuh kadang kita lagi mau adegan seneng gitu happy bisa telur transfernya bayar listrik ini ini ah ya itu tapi di luar itu kayak me time misalnya lo lagi kerja ini bini lo gak ganggu ini anaknya lagi ini anaknya lagi ini jadi emang bener-bener dan sebaliknya kayak gitu jadinya menurut gue ya ini me time gue jadi kayak liburan gue gitu sebetulnya nah ini filmnya gue kan berdua juga sama istri kan ini berdua ini berdua me time juga berdua nah gimana tuh kalo kalian dapet film berdua tuh gimana tuh kadang gue aja ya jadinya bini lo sama ya apa jadinya lagi kayak jirahit jirahit gak tau soalnya ya iya jirahit kan gak tau keren jirahit keren emang kosong emang kosong gak tau apa-apa taunya main poli jago lagi di jalan jago lagi kemarin gue kalah lagi sama dia main badminton sumpah badannya kayak tempe mendoan sumpah tapi jago banget sumpah malu malu saya saya malu respect multi talenta juga ini film pertama yang sama istri bang vino enggak lah beberapa kali cuman kesering ya banyaknya gini nih misalnya gue kalo main sama dia peran utamanya dia gue kayak sporting atau gue cameo keseringannya gitu sorry saya potong saya tau sekali di ini kan Toba Drems ya tapi yang Toba Drems kan itu gak ada sporting emang kan berdua peran Toba Drems itu gue sama bapaknya gue sama bapak gue dia bukan role berenang main karakternya bukan di keluar gue sama keluarga gue tapi gue sama bapak gue gue keren itu karena kan permasalahan rumah tangga ya rumah tangga cuman kita tuh kalo misalnya milih film tuh emang bener-bener dipikirin jadi kayak karena kan kita manajemennya beda jadi kalo misalnya kayak untuk main bareng itu bener-bener dipikirin jadi gak paham Pak Tora gak berhenti gue nih iya nih kenapa kacang ini sih anak banget lah ya biar ngobrol biar ngobrol jadi begitu whisky Pak Tora udah berhenti karena dia gila lu gak mungkin kalo dia dia berhenti bubur merah putih di prediksinya susah ganti berarti Pak Fino sering tolak-tolakin film juga ya ya ketolak kan bukan berarti kayak ini ya pasti waktu gak adil gak bagus scriptnya gak bagus scriptnya itu udah rahasia umum lah Pak Tora juga sering tolak-tolakin film juga milih gak milih gak dengan ah itu masuk pecun dalam dunia berteleman apa aja yang ngambil mau jadi apapun gak apapun terakhir Pak Tora pernah jadi dokter ya yang mana tuh yang di filmnya Joko Anwar iya betul dari dokter 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 maco ya nah itu dia gak dikasih tau tapi dia ngomong gini enak gue kayak gini tapi gue pernah dapet pila citra mau ngomong apa lo lo balikin nih tau lo bakal ngomong kayak gitu kenapa makanya dulu gue balikin tuh piala ya kita mulai mas dari nol lagi sama-sama dua-duanya dapet pila citra nih lu dapet kan merekel gak bukan bukan di merekel gue dari danjani dulu lu dapet kan gue tapi karena masih gue tonton tuh sekali tuh eh pajakan dong eh pajakan apa di Padang dari kampung mana ada bioskop dulu pajakan tadi pernah ngemsiin acaranya meet and build Bang Vino di Padang oh iya? lu? iya? iya kok lu seomong sama gue? enggak waktu itu ngemsi doang kan Bang Vino kayaknya gak tau ada saya di dunia ini waktu itu gue yang bang? bukan Chris ya? yang di klub ya? yang di bawah? di kafe aja di klub di klub gue pernah dulu gak ada ke klub gak promo di klub kan di padang itu kan papan juga gue tau lah bukan Chris ya tuh kurang data kok di kurang data enggak dulu di padang tuh ada satu acara yang dulu yang hotel akna gempa Aksana runtuh nah di bawahnya tuh ada klub kita promo disitu setelah itunya udah dibangun lagi itu? film apa? lupa oh iya? kalo yang sadiq bukan disitu sih di kafe gitu di lantai 2 nya oh iya betul cuman sebentar doang waktu itu berarti lo pasti nanya sadiq yang nanya-nanya cuman meet and date bukan talk show gitu kayaknya dateng terus foto-foto bareng udah cabut lagi gitu kayak bener-bener kayak cicat gitu cicat sebentar oh yang sadiq bilang pas dia pulang nampar tukang parkir hehehe hahehe tinahnya dulu itu tukang parkirnya selalu gebukin kan lu dapetin kemudian hahehe 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 kira gitu cuman cari haaah pas tukang gue gebukin tukang parkir di padang hahehe itu waktu itu Chrisya ya Patra udah jadiin film apa? peran film apa waktu itu? gua kan ini Chrisya kalo Patra apa? mana gue tau hahaha di padang di padang di padang gak pernah ya? padang gak pernah ya? eh oh gak pernah gak pernah ke padang bukan gak pernah gak peduli hahaha pernah sekali ke padang itu acara musik gua nge MC apa apalah pokoknya yang terakhirnya slang manggung slang manggung? iya kayak gitu-gitu tuh pokoknya endingnya si slang manggung dari pertama api-apis nge MC ditimpukin terus oh iya? iya tau slang, slang masih ada band yang lain slangnya belum dateng slangnya belum dateng belum dateng slangnya udah bersatu lagu kita main lagu kelima orang udah lempar-lempar udah fuck, fuck, fuck lagi main gitar tuh fuck, fuck gak ada yang enak berapa kali ku liat muka I.O nya tuh terus aja, terus aja berapa kali ku main gitar terus aja, terus aja lu aja sih watch, watch gila gila itu lah kehebatan slang ya karena anak band gitu kalau Bang Vindang gak pernah ini ya? nge-band dia dulu nge-band dia dulu oh tapi gak gak di fokusin gak lanjut karena pertama tuh awalnya nge-band ini kan karena bukan bukan profesional ya bukan oh lu jago disana lu jago disini kumpulin gitu jadi ketika lu mau ganti ganti personil lu tetep bisa jalan berangkat nge-band ini karena pertemanan sahabatan dari kecil jadi begitu sahabatan-sahabatan main band dengerin musiknya sama ini sama referensi musiknya sama nah begitu SMA mau kuliah itu temen kita itu pindah ke Australia nah selama dari SMP sampai SMA ya berapa tahun kayak 6 tahunan gitu sampai awal kuliah tuh masih nge-band bareng-bareng terus dengan personil yang sama tiba-tiba pindah tuh rasa patah hatinya tuh kita gak sesiap itu gitu karena bukan band profesional manggungnya udah lumayan lah misalnya acara-acara acara-acara pensi acara apa tuh udah mulai dibayar tuh 1 juta 2 juta udah lumayan udah lumayan udah lumayan kita udah bikin EP dulu kan jualan distro kan sih di gak laku tahun berapa itu pak? 90an ya jamannya distro lah 90an itu drummer 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 yang mau marah kan gak asik lu itu film dong karena pukulannya bener sadik waktu di film itu kan ada orang jadi jadi anak band-bandan gitu kan karena itu castingnya harus bisa main musik karena itu castingnya harus bisa main musik terus ada kok band juga yang lip-sync gak bener main drumnya banyak kan? banyak lah pokoknya mau kemana kau nih mau kemana kau itu masih baru berita gaya tolong lah itu pun di acara TV kan iya 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 acara TV biasa kan begitu minus one itu minus one namanya sadik bukan salah salah tapi minus one gitu minus one sadik anjing malu gue lagi gitarisnya berarti matahani ada gak videonya yang itu? ada lagi ada nih kita tayangin lu sebentar harusnya kita pas gak bener gak bener terus abis itu gak nge-ban lagi? gak nge-ban ganti personil tapi itu sudah tidak dapet kenipatannya lagi lu yang diganti? iya ya padahal keluar temen gue yang diganti gue gak 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 aku liat waktu itu di Realita Cinta Rock & Roll aku aku gak mau nge-nge lagi masa mulanya aku gila lu sadik hidupku berubah gara-gara film tuh lah sadik sumpah celana ku robek-robekin kayak gini ku tambal sama ini nya telkomsel panduk telkomsel tanah merah pikir lah aku pake apa ditambalnya tuh ya jalan-jalan ada kontrak pulsa kan wah ini udah rusak nih pak boleh saya minta pak ambil aja ambil dia aku punya yang baru ku ambil ku jahit disininya telkomsel tuh ya telkomsel ya ada T nya dapet award kemarin telkomsel award masak gara-gara itu sama tau tapi ku yakin channel yang dulu udah gak muat kan udah gak muat lah sampe sini doang iyalah dulu gua masukinnya susah tau pak tapi gaya pak vino ini masih sampe sekarang masih begitu ya tidak berubah-berubah karena gak diciptain gayanya gak lu gak lu ada ini ya emang begini aja dari dulu kalo Bobs mana sepatu adidas corn nya ada dirumah keren kan gila gua mengimpikan dapet dimana dapet dimana eh dikirimin 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 sampe corn corn gua dari ini kelana sepatu semua komplit gila gua corn banget anaknya sama badan-badan juga cocok lah corn cong jadi tayangnya tanggal 7 15 eh 15 agustus hari kamis ini pertanyaan gua nih kan banyak banget yang promo disini kan iya lu nonton gak sih film-filmnya tentu tidak nonton nonton gua nonton agak lain gua nonton ya kan ada lu lu nonton lah yang ini lah beberapa nonton kalo dapet tiket gratis nah ini gua janji gua nonton gua janji gua nonton kalo dapet tiket tapi sebelumnya dapet tiket semua sih cuman kita lagi ada podcast juga waktu itu kalo ini kukosongkan aku akan nonton karena yang lain-lain tuh gak pernah nonton gak pernah dateng dia cuman di iya iya udah nonton gak pernah nonton ini kan valkor masa lu gak dateng sih iya dateng lah masa gak dateng lu premier kan kenyataan banget lagi mereka kan gua nonton ya Allah diomongin mulu dateng gua nah pasti gua akan dateng gua akan foto sama Vino dan teman-teman karena pas kita premier beli 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 jualan fakta saya nih oh iya pas pas apa ini ada ini dia pedagang Cang Ciment sebenernya jualan kan udah ada itu ada apaan tuh jualan fakta ini ada seusus bukan ada ini ada seusus gila dan ternyata jadi gua akan dateng ya di filmnya ada film ada pemain asli filmnya juga iya si mario lawalata ya? buka beda marion jolah marion mauren sama sutradaranya juga sutradaranya tuh mas banjong mas kok emas masih muda soalnya ya jangan dipanggil emas dong sutradara yang luar biasa juga tuh kalo lo nonton film-film kaya shutter horror oh shutter dia shutter dia berarti dia tapi bisa mungkin oke tuh berarti dia dateng juga mau melihat terus ya yakin lu gak akan foto sama kita lu kan foto sama dia sama lu lah gue juga gak tau ada subtitle gak kata dia buat mereka oh ada ada pemisik ada pemisik ada pemisik masa Thailandnya gitu dan lu tau kan pemisiknya siapa jerayut sambil main bluetooth lu masih ajarin ini fakta pertama buat ini bang bino kenalan dulu siapa di bang ria kok ngefans gak sama ini dulu saya ngikutin kemana-mana boxeran sumpah gara-gara era dan rock n roll kenapa gak ada yang ngikutin trend dia waktu di berbagi suami eh berbagi suami apa arisan cin kenapa udah sih saya udah dibelai fakta pertama dari ini buat bang bino semuanya sih lumpur buat syuting bau banget katanya wah kasih anjing paling anjing dia sih yang di hambalang itu bukan di Persari dari hambalang kita dipindah ke Persari jadi beberapa set itu dibangun di Persari ada danau nya nah itu danau dari kita lihat di atasnya naik perahu sampai berenang di dalamnya udah kita rasain semua dan bau banget jadi danau itu kayak sebenernya bukan danau ya danau itu buatan sebetulnya dan air itu gak kemana-mana empang empang tapi dibuat mungkin dulu dibuat untuk kepentingan syuting di lokasi itu memang jadi semua semua bermuara ke danau itu aja iya cuman dari danau itu gak keluar gak keluar waktu kita disitu lagi latihnya ada pampers iya pas lagi berenang nih kita nyemplung nih tiba-tiba pampers lewat aduh sama anak-anaknya juga iya lah pasti ratingnya naiknya pas disini nih iya udah bagus cu udah seratusan episode lu ini baru punchin baru punchin bagus sekali udah tuh terimakasih temen terimakasih banget terimakasih kesempatan lagi jadi kita ada adegan masuk ke dalam lumpur itu masuk ke dalam lumpur hari itu gue baru sekali ngeliat binom galak banget baru hari itu selama gue kerja sama Vino gue gak pernah ngeliat dia marah ngeliat dia kesel baru hari itu ngeliat dia kesel gitu lagi nunggu di pinggiran nih kan dia harus masuk ke dalam gini-giniin kan sama ininya si apa guru makeup gitu kan nanti aja terus baju diginiin gak tau deh diapain deh ini mungkin baju udah gini dibalikin lagi terus diginiin lagi terus kenapa gak siap dari tadi sih itu yang dari perahu ngeliatin Vino Vino gokel galak juga ya tapi emang gue kita semua ngerasain si bebannya tuh kayak apa karena emang emang lu kalo nginjek itu lumpur itu yang pelan-pelan masuk gitu loh ihhh dan lumpurnya kayak nyerang kayak ihhh kayak nyerang kayak nyerang masalahnya adegarnya itu adalah gue udah di pinggir nih mereka di tengah nih udah di tengah gue harus harus jalan terus gue harus masuk dulu gue harus ilang dulu aduh terus baru muncul ke deket mereka gimana cara gue ngeliatnya tuh gue munculnya dimana gitu kan udah gitu gue udah nunggu masih ada yang ini A B C masih belum ini sementara lu ngeliatin lumpur itu terus tuh ngeliatin lumpur itu terus tuh tenang tapi begitu lu masukin kaki lu lu tuh gatau dasarnya dimana jadi masuk masuk jadi kita harus jalan terus gitu ya jalan terus gitu ya iya enggak tapi lu kalo jalan terus makin masuk tau iya pokoknya gitu lah bau tapi bau nya itu yang parah itu yang bikin mood agak goyang semua banyak semua banyak semua deh itu sebelum syuting gue buka-buka itu online lah cari celana bernanya ketat terus telana sepeda gitu pokoknya gue pake tiga lapis dah gue pake tiga lapis terus si ob Indro bilang ngapain gitu sih gue sih telana dalem aja ade kita kan gak tau isinya apa ntar tiba-tiba kita kencing ada keong disini betul betul dia kan celana lu dia kan gak nyembur oh iya akhirnya gak nyebur oh yang nyebur cuma bang Vino harusnya pada Indro nyebur cuman kadang kita dia lagi sakit memahami kondisinya lah akhirnya dia ada stunman oh gitu tiba-tiba ada keong disini tapi lu pas lo nyebur bener kan ngomongin kan pas lo nyebur bener kan apa pas lo nyebur bener kan pas lo masuk kan iya bener berasa kini kayak aduh kayak setrom jatongan keongnya bener-bener berasa kaya di itu di ini bukannya bukannya kita kaya lebway kaya gak mau kotor enggak kalo lu dateng kesana lu baru lu luar danawanya tuh bau nya udah bau gitu nah ini kita nyebur oke lah kita nyebur tapi kita gak tau tuh dalemnya kita gak tau dan itu udah hari keberapa mungkin udah hari keberapa memang terus kata pas gue mau nyebur siapa ya harus gue pegangin kita kan anak kart yang iya bikin gue bang nanti kalo misalnya disitu abang jangan diem hah kenapa jangan diem kalo abang diem abang kesedot emang gendakut ya emang gendakut ya emang gendakut ya dia jadi yang jalan-jalan gini nih kakinya gini 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 kalo abang gak jalan abang kesedot kalo gak jalan abang kesedot soalnya makanya begitu dia kan begitu udah motek nih pas dia ada disitu kan dia megangin perhau kan begitu udah motek dia tuh agak ribet banget nungguin dia karena dia tuh harus harus apa namanya harus harus diem nah dia tuh gak bisa diem kalo dia diem makin mendalam dia masuk akhirnya pegangan di perahu kita ngambang nah itu yang bikin kita goyang-goyang terus gue dikasih tau tapi kalo berdiri biasa sedalemnya semana kita gak tau karena dia nyedot terus oh gitu nyedot terus ke dalem masuk terus nah untuk mengingatkan kita panggilkan danaunya heeee dua kali nih dua kali punch banget nih ya sota bagusan yang papers tadi sih pasti papers tapi gak apa-apa percobaan yang sangat nice sekali fakta berikutnya pak Tora suka gendong-gendong bang Vino suka gendong-gendong ada adegan dua kali gendong disitu tuh dan ternyata Vino berat banget oh iya iya bang Vino berat gimana pak Tora makanya mungkin tadinya penulisnya-penulisnya gue yang digendong kali ya tiba-tiba dirubah jadi ada adegan gue lari gendong si Vino terus dia udah mulai panik juga sih iya waktu kan malem juga ya malem juga terus tanah-tanah licin gitu juga habis hujan suruh gendong nih kalo jatuh kita gak syuting besok nih akhirnya gue coba ngakad set nah emang dia kadang suka iseng juga ya dikenceng gitu kan makin berat orang kan gue dengar pas gue kan gue begini ya ayo gue udah berasa napasnya udah jadi badan gue lagi berat badan gue lagi gede banget jadi gue makin ditawa gitu terus dia gak tau karena gue begini dibelakang tuh anak-anak yang sama Regen ingin gue ditarik badan makin berat makin berat suruh banget ya syuting pengen udah jadi aktor suruh banget suruh sih suruh sih iya 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 marah-marah gitu audio mana anjing gue marah-marah strip mana udah capek nih gak gitu gak segitunya sih cuman emang kalo syuting lagi masang clip on gak bisa sendiri ya gitu syuting kalo ketemu sama temenan yang enak gitu gak harus temen main loh gak harus temen main sehari-hari loh tapi kalo ketemu tim yang enak itu syuting berasa ringan tapi lu pasti punya pengalaman dong syuting berminggu-minggu tapi tidak enak pernah ada dong ada lah pasti Pak Toro ada gak? gue gak ada jualan banget nih jadi baby fest kali ya udah torah aja lah gak gak banyak mau deh torah aja abis nonton ini pino kayaknya marah-marah deh padahal gak ada orang mikirin danau dia bahkan ya dia cerita sama gue nih mau syuting Thor hari ini fitting ya filmnya gak tau dateng dia dateng tapi dateng saking emang dia palkon juga itu bukan palkon juga itu palkon juga ini palkon juga ini palkon juga ini palkon juga ini pertama Twins tau Twins kan dan ini Devito iya marah dari situasi negar biar ada kesebut namaku yang pertama kita film rumput tetangga rumput tetangga rumput tetangga rumput tetangga itu yang di bromo ya? bukan abis itu yang di bromo di bromo itu apa? masih berbisik? bromo ada oh bukan ya? lang aku di ada satrol langsung lanjut aja ini biar pamer aja itu pangka ya sebetulnya itu yang ada ya gak ada di sekitar padahalnya aktor juga nih saya nih bang aktor juga ya aktor loh udah banyak juga kan film enteh? tapi kan cuma satu scene gapapa nih tapi kan banyak di film terakhir tuh jadi apa? kawan lima wih main? cuma spesialis satu dua scene aja tapi kan lucu tapi lucu gak? popok gitu kawan-kawan ada benny juga ya? ada benny ada benny gitu teman bok itu hitam banget anak gue gitu bilang emang kan? itu jelmaan iblis tau jadi apa dia? jadi setan ya? jadi apa dia? jadi setan nah kebeneran ini nah kebeneran ini iya pas banget tuh patora panik karena mau nikahin anaknya hah? emang iya patora emang gue gak patora panik banget keliatan 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 mau nikahin anak gue bentar lagi Agustus umurnya berapa? pas umurnya untuk dimikahi hahaha wah dompat dompat tapi dulu anak lo yang mana ya? yang kita pake lagi syuting bareng lu gelisah banget ya? ah besok apa-kapan gitu anak gue mau di appellin gitu ini yang ini yang ini pokoknya pertama kali mau di appellin gitu gelisah ngomong gelisah gua ngomong apa ya? udah syuting eh udah kejadian syuting lagi kan? akhirnya lu ngomong apa? gak tau gua cuma ngomong lu bisa naik motor gak? emang iya gua udah gak tau ngomong apa-apa lu kan kalo lucu banget kita kan kadang mau sok galak tapi kita dikenal lucu gelisah banget ya mau sok lucu cuman kok gak ada wibawa iya 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 serba salah bisa naik motor gak? hahahaha baru gitu doang yang gua tau bisa tadi bisa om oh bagus nikahnya sama yang ngapelin itu iya 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 ini ya udah pacaran lama dia 9 tahun 9 tahun dia pacaran? berarti 9 tahun yang lalu itu 9 tahun lalu dia gila juga ngomong banget dia pacaran naik mio mobil dia eh motoran gak bisa motoran tuh gak? Scoopy bisa jadi bisa mungkin motor bapaknya saya gak bisa ngasih yang cash saya kasih yang bareng aja ohhh ohhh pituennya dia kasih siapa yang ngasih? lu kan? gak mungkin nah bahas motor nih fakta berikutnya Bang Vino dikomporin beli motor sama jengkelnya sama Regen sama dia sebetulnya sih iya dia komporin diri dia sendiri Bang Vino gak main motor? eh eh skuteran 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 Vespa Vespa pengen pengen beli yang gede gede kaya dia cuman ah lah baru beli belum baru beli belum itu coba liat mau beli baru beli baru beli dia ngomong gini beli belum belum harley ini harley makanya disini teman teman saya ini membantu untuk ngomong sama bini saya coba lah tapi suka gak sebenernya Bang Vino? iya suka gak atau FOMO? iya sebetulnya sebetulnya emm emm suka riding gak? sanmori sanmori aja bukan bukan maksudnya kalo kan syuting sama Ominro sama dia gitu kan racinya kuat ya racinya kuat gitu jadi kalo Ominro tuh ngomong ya kemarin apa kalo di motor tuh cuma ada 2 harley dan bukan harley misalnya gitu kan bercandaan candaan gitu terus kalo dia lu gak lu beli lu udah nanya-nanya juga nama dia lu beli gak? gak gak udah ada yang merek lain nih ini nih oh yaudah gapapa tapi lu jangan sekali-sekali nyobain kalau lu gak mau punya harley kalau lu gak mau punya harley jangan sekali-sekali nyobain kenapa pak? ngikut nyanduk oh iya iya masih lagi-lagi gitu iya ada kangennya gitu nah si JGL itu bangset memang dia waktu syuting beli herley juga beli ya waktu syuting ini dia malas-malasin gua ini bang, ini bang, ini bang ini bang, ini bang begitu bas mau promo ini lu masih dicabut MAS hah? gue emang gak suka gue emang gak suka ini ya motoran motoran lu bisa beli ini pake fitwin tapi gua karena pendek kali ya karena ada yang kecil si Sportster itu kecil yang 90 cc ya? berapa duit itu pak? maksud 90 cc ada! ada 90 cc ada! 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 ini lebih reset lagi ada! anda udah keracunin ya? ada! beneran harley beneran komedi pasti komedi lu gak beneran lucu deh kita dokin ke ini gak gua gak tau ini aja gua gak tau bener ini serius 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 coba 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 masa aja harley 90 cc harley 90 cc ya tokonya gak 90 cc banget lah harganya berapa tuh kalo itu tuh? kok 2 hari udah pake cemata lah emang serusak itu mata serusak itu udah mulai tua tempat kita udah mulai tua oh sama emang sama enggak kita emang gue lebih gede 175 cc apa tuh? enak kan? harley? harley l'abison X90 tahun 1974 ada kan? harley l'abison X90 tahun 1974 sama model sama tapi kecil tapi harganya bang coba lihat bang 90 kataku udah ntar aja ntar aja tapi beneran gue bodinya kecil 10.900 dolar ada di indonesia tuh 600 juta tuh hahaha tapi emang gua bawa motor gede tuh gak sejago itu karena dulu gue shooting sama dia warcock susah jatuh mulu oh iya tapi malah tuh susah ternyata susah ternyata pak susah ternyata pak begitu ngerem gue ngerem aja iya tuh tuh tiga kan luar ke opan deng 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 dia paling kiri jatuh semua dia yang nahan gue nimpah abi abi nimpah dia dia yang nahan itu gak ada abian disini sih gak ada abian disini jangan ngomongin harley nih sadit nih bahaya kena racun gak punya liggen juga gitu pak gak bakal aku kemarin sama si Soleh dokmart udah beli dokmart puluh aku karena pengen dipuji dia aja keren pras alhamdulillah dokmart tapi jangan kelamaan maki kenapa pak muka lu keras kaya Soleh bentar ikut ya sempatuh itu 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 kalo gue rasa coba lu cek dulu mungkin Kang Soleh ngikatnya kekencangan iya mungkin rasanya udah naik sampai sini iya iya dia kan juga ada masalah sama helm udah ini sama helm itu gedean malahnya kan melotot terus kan malah dia gapapa dia kan gede di pipi jadi cari helm susah helm apa yang gitu kayak kodok kalau riseri kayak kodok parah patora abis di ini di kasih motor sama orang gue lo dayang itu iya iya kan riset bener itu di kasih motor omor di kasih adiah di kasih adiah gue ada motor ga dipake itu lu pake aja harley bukan korn itu band itu band di kasih juga tadi dokmar dokmar apa merknya itu motor gue sampe lupa banget itu kayak harley juga kayak sepeda kayak sepeda gitu motor tentara inggris lah ktm dong ah bukan motor tentara inggris lah motor tentara inggris motor tentara inggris sepeda jjg ya ini ada sepeda kayak sepeda gitu tapi belum gue bangun ntar kalo ada duit lah oh dibangun juga banget iya itu kan masih bahan tidur mulu udah bisa bapak kira-kira bisa bisa anda mah lucu terus di mata saya cuman ya baik banget deh sama gue nih gak pernah matain gue gue kemana-mana promo ya iya yang ditanya bukan filmnya cuma disini doang tanya filmnya iya gue karena ada orang palkon jadi gak enak udah diliatin tuh jadi gimana nih film ini jadi gimana nih film ini hobinya maksudnya selain film yang passionate banget tuh apa? iya yang hobi banget motor kan gak motor dulu tuh gue suka mobil tua nah gue tuh motor tuh agak terlambat karena dari kecil bukan hanya ngabisin duit kalo mobil dia itu ngabisin jalan gila satu mobil doang jadi dulu tuh gue di tradisi keluarga gue tuh gak boleh naik motor karena ada 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 pernah kecelakaan iya saudara-saudara nyokap tuh beberapa yang kecelakaan naik motor jadi gue agak terlambat naik motor nah waktu SMA kakak gue udah kuliah dia mulai masuk club festa gitu kan nah dari situ yang gue tau tuh scooter doang motor yang boleh yang ada di rumah tuh itu kalau motor gede apa segala macem gak ada gak ada tradisi itu di keluarga gue gitu terus udah akhirnya dari situ nah jadi yang gue kenal tuh scooter dua tak itu nah begitu begitu mulai kesini apalagi terus mulai mulai pandemi kan barang-barang tuh berkeluaran berkeliaran semua tuh iya iya orang jual-jualan nah jadi gue baru akhirnya gue nyobain motor-motor yang lain ternyata kok enak ternyata kok enak cuman masalahnya gue tuh sukanya yang tua hari kan ada tua? ada cuman kalau menurut mereka-mereka ini kalau buat yang baru tuh jangan karena ngerebetin nah bukan maksudnya kan lu kan kerjanya yang cukup padet nih kadang begitu padet dapet waktu kosong lu mau main motor kalau yang tua belum tentu bisa nyala nek misalnya lagi pas barengan sama dia nih naik Vespa gitu kan dia Vespa lu udah lumayan udah diupgrade-upgrade ya udah terbang begitu pas gue udah gitu begitu gue udah shatter berapa kali muka ada ga enak? muka udah karena mas saya nungguin kan nungguin gitu jadi akan menjadi hari yang lama nih iya kalau dia enak begitu mau gue dia kalo reno ganti lu ga ada gue ga ada sendiri berarti owing mahal lagi jadi mobil tua hobinya nah dulu ya mobil tua cuman mobil tua ya itu pertama maintenance nya lebih susah dan mahal akhirnya akhirnya gue jual beberapa gue jual buat nah gue tuh biaya nikah tuh salah satunya invest dari mobil tua itu oh lu beli 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 mau nikah lu jual-jualin untuk ini? gue tuh ga gue jual-jualin sih jadi gue emang punya satu terus gue apa namanya gue bangun gue bangun nah one day gue bilang kalo gue mau nikah gue cuman apa yang gue punya gue punya 50 ribu misalnya yaudah gue nikah segitu aja biaya gue segitu aja gue ga mau gue mau nyenengin diri gue nih gue ga mau party-party besoknya gue ga punya duit gitu tapi gue ada itu si mobil gue itu iya 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 udah gue sayang gue ini ternyata dia yang mengantarkan gue untuk sampe ke belita iya akhirnya gue jadi bisa ngundang saudara-saudara gue apa semuanya yang pernah dipunya apa mobil yang pernah dipunya? Impala iya yang dijual tuh Impala tahun 1965 itu gara-gara film juga kah? jatuh cintanya hmm sebetulnya sebelum yang realita cinta rock n roll itu gue udah main Holden hmm jadi dulu gue punya dikasih sama bokap mobil terus mobil itu gue jual gue beli Holden oh jadi harian gue tuh Holden pas harian? harian sebelum nikah tuh gue ga pernah mau coba HRP gitu hahaha biasa 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 iya bener lu pintunya kalin nasi nah itu jadi itu kan gue kan masih belum kawin kan iya justru gue pacaran kan sama Caca kan mobilnya itu apa HRP? Fridt Fridt iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener yang baru lah mobil citycar iya enak banget hahaha iya biasa bawa mobil perang biasa mobil Holden gitu kan aslinya nyala tapi Holden nyala tapi ya angin buyum ya itu kalo misalnya udah mogok nih selalu habis bensin kan ini udah ngaco itu gue tinggalin jalan besok gue ambil lagi gue bawa diri kan aman ga ada yang ambil ga ada yang bisa gotong juga kalo Pak Tora main mobil ga? engga di main mobil aja ini doang ini karena ya itu dia gue tuh agak susah karena badan gue gede ya pake mobil ini mobil itu wah ga cocok ga cocok ga cocok gue selalu kedengeran kata orang akhirnya gue selalu beli mobil yang gede-gede yang gini hehehe masuk ceria ga pernah gak mau ya masuk ceria ini dia pernah punya tuh oh iya hampir mau beli ha? hampir mau beli terus yang kecil dulu tuh apa ya mobil ebemo itu mirage mirage tapi ngomong-ngomong soal angkot ya gue pengen lo punya angkot gue pengen punya bajai sebenernya gue pengen punya bajai sebenernya oh bajai emang udah dimana ya cari ya bajai yang lama kan bajai yang lama yang ada adennya yang oran adennya 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 tapi yang baru kan yang biru ya engga yang lama ya masih yang mana yang oranje yang oranje yang oranje kalo bajai kalo angkot minat ini gue mau modif nih tau mau gue modif racing racing ban keluar dikit yang itu donat atasnya tetep lo pakein ini kan kayak taksi gitu iya 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 bikin kenapa Pak Vino mau bajai? karena dulu gue SD itu gue selalu berangkat ik bajai oke kalo SMP kan udah bisa sendiri tuh jadi gue naik angkot nah bajai tuh ini banget lah unik unik meninggalkan cerita lah iya ini gak bercerita banget gitu sama-sama angkot juga karena gue dulu SMP sering naik angkot tapi yang belantungan iya 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 gitu di padang kan ceper di padang dulu angkotnya ini ga sih? ceper-ceper pak mau dibodif musiknya kan cek 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 ya iya nyapin semua iya lah ke rasanya iya 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 tapi tuh ya dulu kalo kayak bukan angkot bus-bus yang 3 per 4 itu antara misalnya ke padang antara padang sama medan gitu ya padang sama itu kalo lewat lu tau gak tradisi yang suka ngaduin tipis-tipis 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 itu gila banget sobir Sumatera tuh sobir Sumatera jadi emang sengaja ngadu skill ngadu skill iya iya biar yang diantem gitu pak gua gitu gua akhirnya ketawa belakang besok berani juga dia gila kita udah wah iya gila militan ya cek banget ngeliat yang barusan kayak nonton film iya iya wah pernah gak gunain ilmu actingnya di dunia nyata? gak bisa kayak pak tolong saya pak gitu ketukang parkir atau apa kita orang percaya aja terakhir wah terakhir pernah 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 kali ya loh hidupnya selalu gak acting ada pasang pernah lah ada yang mau minyam duit ah gak ada duit gua itu baru kepake ya itu pasti actingnya jelek sih karena gak mungkin gak duit kalo itu lo gak usah jadi aktor juga bisa acting iya bener tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua di kedatuan lumayan lumayan kita ya lumayan lah serius sekali sejam ya ini ya sejam gokil jarang-jarang nih kita sejam jadi temen-temen jangan lupa nonton kangmak tanggal 15 Agustus 15 Agustus 15 Agustus tandain ya kalo 2 orang ini gak ngomel premiere kita berdua aja kamu tidak kamu beli kamu beli kamu beli langanu langanu dong majunya maju sobek ya tonton temen-temen karena gue akan datang juga di premiere nya amin 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 di situ dan ketemu jirayut lagi iya ketemu rigen dengan harley nya dan juga cg ketemu parnavin dan bu erika karena way dia mau main film katanya denger-dengar nih iya pahal mau jadi apa saya selalu siap saya tuh paling jago jadi pohon gue udah pernah emang pernah luar kok iyo awal pernah seneng sama dia peran apa sih yang dipenasaran dari bedua nih iya sekarang apa sih udah pencapaian udah banyak nih banyak nih film gue penasaran deh jadi peran ini Gua jadi itu kasir aja perenang gua. Jadi apa? Apa yang dipencet-pencet tuh dikasir. Iya jadi kasir dong. Oh kalo deh ekstra pagasa semuanya udah perenang sih. Pernang gua. Bang Fina apa yang belum pernah ngeliat dari film luar? Banyak, masih banyak. Jadi penjahat udah, jadi pelawat udah. Yang masih banyak sih, yang belum masih banyak. Cuman kan kadang-kadang kita disini ga bisa terlalu ekstrim banget ya. Kecuali film-filmnya. Misalnya gua mau jadi A, mau jadi ini ya. Tergantung filmnya, filmnya ada ga karakternya gitu. Gak bisa tiba-tiba. Jadi pecandu cocok. Gua Radit Jani. Iya kan? Jani! Cocok gak sih gua? Jani! Tadinya soalnya jari-janinya dia. Kalo menitilah, Pak Rani banget. Tapi Pak Rani udah gundul sekarang ya? Gua gundulin dong? Jangan dong. Ini udah seki gua nih kayaknya nih. Kalo ga bisa begini-gini lagi ntar di panggung. Kayaknya Pak Toro dan Pak Vino ini tipenya yang bakal main film sampe tua. Amin. Amin, amin. Sepertinya iya ya. Karena happy sih. Iya. Karena happy sih. Ga semata-mata juga. Ya nyari duit iya. Tapi happy itu yang ga bisa digantiin. Passion banget pokoknya. M-m. Kacak-kacak gua lah. Gua jadi orang bisu juga bisa kok. Kayak yang di... Apa namanya tuh? Serigala terakhir kan dia diem doang. Tapi acting ga ngomong tuh paling capek lu. Oh iya. Paling susah. Gua kemarin tuh iseng-iseng aja bercanda. Enak kali kita kalo syuting kita diem-diem aja ya Pak Dia. Eh dapet Hello Ghost. Capek. Kagak ngomong kagak apa. Cuma... Eh tapi... Orang bego. Tapi terus kepake di main hakim. Oh iya賽. Ou tu lagi breaking lu ini guys. Itu memang ki lu gas dulu. Hayak. Terus si mama enak. Ga coba disitu. Ada bucobaan. Pentalaman. queenasına. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Selamat ketemu lagi Ini bisa minggu depan Kalau ada bintang tamunya Terima kasih Terima kasih